Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Baalawi itu pembohong, pembohong. Saya tahu, orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NO, mereka jadi tuan, kemudian bangsa peribu menjadikan budak. Nah kok cik goblokin murut, ya Allah, ya Allah panjana waras akan gendengi mereka, ya Allah. Muka-muka waras gendengi mereka, ya Allah. Dia sadar kau yang pulau lankon jokadam ini bersuruban hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah, 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 ya Rasulullah. Rasulullah, ya 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 Ras pertanyaan anak tapi sangat ingin memindahkan pertanyaannya kalau itu bilang Muhammad kakek anak terus kenapa diberani ini memindahkan seorang anak cucu yang kakeknya itu yang padahal Al-Quran jawa itu bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa bukan kakek siapa-siapa tapi beliau adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi jadi jangan diklaim tapi bapaknya sopok keluarga sopok amal orang itu bergantung amalnya masing-masing inna akramakum minta Allah bapakum orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang paling bertakwa itu jadi jangan membanggakan net dan menipu orang dengan mengatasnamakan keluarga nabi ngapu darun darah kami ada pengalur saudara Rasulullah disuruh SDNA malah nyiun tuburi nabi dibongkar Masya Allah Masya Allah dia keturunan Muhammad tapi mungkin Muhammad Syaid mungkin berikut tapi Muhammad Syaid itu Muhammad Sopo gitu Muhammad Muhammad Muqadul Muhammad Muqadul Muhammad Muqadul Muhammad Muqadul Muhammad Muqadul Muhammad Muqadul Muhammad kalau Rasulullah enggak 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 jadi mereka pembohong jangan dipercaya kaum Baalawi itu pembohong pembohong saya tahu orang Yaman itu dimana-mana di luar negeri jadi kuli hanya di Indonesia bagian Jawa bagian itu mereka jadi tuan kemudian bangsa beribu menjadikan buddha nampak cik gobloknya ngurut saya ingin sampaikan percaya habaib itu bukan rukun iman jadi tidak membatalkan Islam jadi tidak usah dipaksa-paksain mau percaya habaib ya silahkan enggak percaya habaib ya silahkan memang kita menghormati Rasulullah dan keturunannya kita hormati contohnya itu cara menghormati kita kita menghormati tapi tidak berarti keturunan Nabi itu lebih mulia daripada orang yang bertakwa dan berilmu karena orang yang bertakwa dan melebih dari keturunan itu bahkan keturunan itu kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu juga tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW waktu Habib Bahar bin Smith ditantang untuk tes DNA karena ada beberapa pihak yang meragukan silsilahnya maka Habib Bahar mengajukan beberapa syarat yang pertama itu adalah bongkar makam Rasulullah dan kemudian ambil darahnya yang saya pikir ini adalah ajakan untuk menistakan agama tapi ya apapun itu yang kedua itu adalah bahwa beliau mengatakan bahwa tes balik orang yang menantang saya itu DNA-nya karena jangan-jangan dia anak zina atau orang munafik atau anak dari orang yang berhubungan seksual dalam kondisi menstruasi gitu ya karena menurut beliau ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa siapapun yang meragukan silsilah kenabian atau kemuliaan dari silsilah kenabian maka orang itu pasti orang munafik atau orang anak zina atau orang yang lahir dari hubungan seksual di akala menstruasi nah bagaimana ceritanya ada hadis yang semacam itu kenapa beliau menyebut itu adalah sebuah hadis ya kan gak mungkin juga nabi itu jadi orang-orang yang sudah terbiasa untuk membaca buku-buku hadis kitab-kitab hadis itu pasti akan menyadari bahwa bahasa nabi itu gak kayak gitu gitu dan memang gak gitu gitu tapi setelah terusur-terusur ternyata ya memang ada ternyata berasal dari riwayat Imam Bayi Haki walaupun saya meragukan beliau membaca langsung dari kitab yang dimaksud saya duganya beliau itu membaca kitabnya Imam Jalurin Asayuti jadi Ihyaul Majid Fi Fadoil Ahlul Bayit itu yang itu yang saya duga itu yang kecil yang pendek itu nah hadis itu sebenarnya adalah hadis palsu penjelasannya itu adalah yang pertama bahwa hadis itu ahad gorib jadi hadisnya hanya diriwayatkan oleh satu orang satu jalur itu gak ada yang lain dan dari jalur itu itu putus-putus bahkan ada beberapa yang putusnya itu berurutan gitu yang dengan demikian secara sanad ini tidak mungkin bisa diterima sebagai hadis kalau pun mau diterima ini adalah hadis doif 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 gitu ya nah ditambah lagi hadis ini secara kalimat isinya kontennya itu juga bermasalah yaitu menyebutkan bahwa dia pasti anak zinah gitu atau kemungkinannya dia anak zinah nah dalam Islam itu menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti dan tanpa ada saksi itu salah satu dosa yang paling besar jadi gak mungkin Nabi Muhammad mengatakan hal yang seperti itu tuh gak mungkin nah jadi secara sanadnya doif 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 gitu ya secara kontennya itu juga ternyata bermasalah jadi para ulama kemudian menyebut bahwa ini adalah hadis yang palsu ya tapi bagaimana ceritanya hadis yang palsu ini digunakan untuk melindungi silsila atau melindungi kemuliaan Habib Bahar lalu ada hadis palsu yang lain yang sering juga dilontarkan sama beliau yaitu siapapun yang menolak ahlul bait atau siapapun yang membenci ahlul bait dia termasuk orang Yahudi ini hadis palsu juga para ya jadi sebenarnya hadis ini direwatkan oleh Imam Tobrani tetapi beliau sendiri menyebut bahwa ini adalah hadis doif dan setelah ditelusur-telusur oleh ulama-ulama yang lain diketahui bahwa ini bukan hanya hadis palsu tapi ini adalah hadis mungkar hadis palsu gitu bukan hanya hadis doif tapi hadis palsu maaf nah saya bukan seorang yang suka mendengar ceramah-ceramahnya Pak Habib Bahar bin Smith tetapi dari sedikit ceramah yang saya ketahui saya melihat begitu banyak hadis palsu yang dia ceritakan gitu yang dia sebarkan kok bisa seperti ini dan yang lebih uniknya lagi adalah semua hadis-hadis palsu dan hadis-hadis doif yang beliau keluarkan itu adalah hadis yang berhubungan dengan Habib hadis yang berhubungan dengan kemuliaan nasab dirinya gitu jadi semuanya itu adalah untuk membela dan mendukung nasab dirinya gitu nah ini kan bermasalah ini diam-diam saya bertafakkur karena apa? karena saya al-ulama warosatul ambiya duduk apa? duduk habaib warosatul ambiya tapi al-ulama warosatul ambiya jadi pewarisi poro nabi lagi imat ini termasuk al-ulama jika saya harus memperbaiki dia akan memiliki stay di sana saya ingin pergi kemuliaan yaudh, angkat kita akan kemuliaan kami sebut memiliki bayang kami juga akan melihat mobil kita akan menghitung-hitung karena dia akan berhubungan jadi saat makin muncul ijik tihak baru yang dari keimat buktek nolakmu ngaku anak putu ini kanjeng Nabi ojok kau kotori Rasulullah ya hanya satu jangan kau kotori jiwa perjuangannya Rasulullah tunjukkan akhlakmu mana lho Kang?